Assalamualaikum teman-teman Selamat datang ya di channelku Channel ini cocok untuk kamu yang suka tutorial pemikinan yang unik dan seru Jangan lupa di subscribe ya Karena dengan subscribe teman-teman sudah mendukung channel ini Untuk terus memberikan inspirasi Selamat menonton Hari ini aku akan bikin video MPAC dan untuk menu toddler Jadi bunda-bunda kalau bingung mau masak apa ya Untuk toddler bisa MPAC bisa Nah ini aku coba pakai gadon sapi Gimana cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya Pertama kita siapin dulu dagingnya Ini aku pakai sekitar 130 gram daging dipotong kecil-kecil Terus kita akan chopper ya bund Campur dengan telur bebek Jadi telur bebek itu ternyata tinggi banget nutrisinya Tinggi banget kalorinya Dibanding dengan telur ayam kampung dan telur biasa ya Jadi ini satu buah telur bebek dan satu telur ayam Bumbunya pakai santan Ini aku santan bubuk ya Sama kaldu, minyak wijen, sedikit sama kecap Dicopper jadi satu Sampai jumpa Nah jadi gadon ini cocok banget untuk naikin berat badan anak dan bayi ya bun Karena tinggi kalori, tinggi nutrisi Jadi cocok banget untuk anak-anak Ini kita kukus ya Ini jadi dua tempat kayak gini Jadi satu untuk kakaknya yang umurnya 2 tahun 4 bulan Dan untuk si bayi empasi ya Ini kita kukus dengan salam sama sereh biar wangi ya Biar nggak bau amis Nah untuk MPACnya aku tambahin 2 telur puyuh ya bun Sama gadon yang tadi aku pakai setengah wadah Ini nasinya seperti biasa 2 sendok makan Gadonnya setengah aja aku ya Jadi kita bisa talo chiller lagi untuk besoknya Ini setengahnya aja aku pakainya ya Aku pakai 1 sendok makan jagung biar ada manis-manisnya Untuk protein nabatinya tahu dan seratnya itu dari brokoli ya Kita potong-potong dulu Tempe, brokoli dan aromatiknya duo bawang ya Bawang merah bawang putih Jadi bun kuncinya MPAC itu Anak-anaknya mau atau lahap itu karena ada gurih-gurihnya ya Atau ada manis-manisnya Atau ada kaldu-kaldunya Yang bikin anak tuh suka ya Kalau kata dokter anak Kita aja nggak mau kan makanan yang hambar Nah anak-anak bayi juga gitu bun Jadi kita tuh harus berperik ke bayian gitu ya Jangan kasih anak hambar Kasih boleh sedikit kaldu Kalau bisa kaldu yang organik-organik Tapi kalau cuma ada yang di rumah Yaudah nggak apa-apa kata dokter anak gitu ya bun Jadi kita harus masaknya dengan penuh cinta Biar anaknya mau makan Biar napsu makannya dan bebeknya tetap naik Ini gadonnya aku potong-potong kecil Lalu kita masak seperti biasa ya bun Ini aku pakai minyak jaitun Untuk lemaknya ya Terus kita oseng-oseng seperti biasa Si aromatiknya Dua bawang Serai salam Biar harum Biar anaknya pas makan MPAC Yang suapan pertama tuh makin napsu gitu ya bun Ini gadonnya Aku ucek-ucek lagi Tambah telur, tambah nasi Semua masukin aja ya Jadi ini jatuhnya Ditambah telur puyuh Jadi double protein hewani ya Untuk anak makin mantep lagi Bebek boosternya Ini empasi hari ke-9 Untuk anakku Umar Yang umurnya 6 bulan Jadi semoga dia makin lahap makannya ya Jadi bunda tetap semangat Dimana caranya Agar memberikan yang terbaik Untuk anak Karena kalau misalkan Dia udah dikasih yang fortifikasi itu Yang makanan Beli-beli gitu Biasanya dia suka tidak mau Makanan yang kita bikin Jadi selagi dia suka dengan makanan yang kita bikin Kita harus tetap semangat ya bun Untuk bikin setiap hari Semangat Ini aku kasih kecap soya ya Kecapnya organik Jadi biar ada rasa-rasa manisnya dikit gitu Biar gak hambar-hambar banget Kayak hidup ini gitu ya Ini gadon yang buat kakaknya Si toddler Kita bisa kasih suapin begini langsung Atau kalau anaknya gak doyan Makan langsung begini Seperti yang aku gak suka Karena teksturnya itu kayak Kayak kinyil-kinyil gitu Ini kita bisa bikin kayak nugget gitu ya bun Jadi kita potong Kasih celupin telur Sama Tepung roti kayak gini Lalu kita taruh di freezer Kalau udah kita bisa goreng Nah kalau misalkan gak mau juga Yang model nugget Kita bisa tambahin telur lagi Kita dadar gitu ya Jadi si dagingnya itu Tetap kemakan sama anak-anak Nah jadi untuk toddler Juga bisa Naikin berat badan Untuk MPACnya Jadi tiga tempat kayak gini Ini satu setengah sendok ya bun Jadi anak aku udah aku kasih Tiga kali makan Satu setengah sendok masing-masing Dan semoga video hari ini Bermanfaat ya bun Semangat untuk re-cooknya Semoga berhasil Anak-anak makin lahap makannya Dan Jangan lupa Tonton video MPAC lainnya ya bun Sampai berjumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih ya Sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe Karena dengan subscribe Kamu sudah bantu channel ini Agar lebih berkembang lagi Dan memberikan inspirasi Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax